Pemerintah Gunawan Setbor tersangka kasus judi online secara tiba-tiba dijadikan duta anti-judi online oleh Kapolri Jenderalistio Sigit. TikToker asal Soekabumi tersebut juga ditanggungkan penahanannya. Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo melakukan rapat kerja Komisi 3 di gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Pada kesempatan itu, Kapolri merespons kasus tiktokers Gunawan Setbor yang sempat ditahan di Mapores, Soekabumi, Jawa Barat. Setelah ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan promosi judi online, Kapolri justru menjadikan Gunawan Setbor sebagai duta anti-judi online dan menangguhkan penahanannya. Perubahan sikap polisi ini diduga tak lepas dari peran netizen yang mempertanyakan alasan penangkapan Gunawan Setbor. Sementara Gunawan Setbor saat ini kita tangguhkan dan kita jadikan dia duta untuk anti-judi online. Ini juga mungkin juga bisa menjawab berbagai macam pertanyaan kenapa hanya ada perbedaan ataupun pemberdayaan perlakuan terhadap influencer. Intinya terhadap mereka yang belum paham kita sadarkan. Kepolisian Sukabumi Jawa Barat akhir Oktober lalu menangkap Gunawan Setbor dengan tudingan dugaan terlibat judi online. Meski Gunawan telah membantahnya, namun polisi menetapkannya sebagai tersangka. Sebelumnya saat melakukan joga setbor yang viral di media sosial, pemilik akun adsetbor86 sering mendapat saweran dari akun judi online. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.